Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang melihat video money market saya yang part ke 58 Dan di video money market saya ini saya akan mengingatkan Anda pagi hari ini saya mau pergi kerja dan salju sudah cair Maka saya bisa memperlihatkan bagaimana keadaan saat ini di Denmark yang kita pada kedinginan Jadi Anda bersyukurlah tinggal di daerah panas tidak perlu pakai setebal-tebal ini bajunya Dan hari ini adalah hari kelima dimana hari ini adalah Anda harus mensyukuri keajaiban uang Jadi apakah Anda sudah membuat 10 kesyukuran Anda hari ini Apa yang Anda miliki, apa yang Anda telah terima dan kejadian-kejadian yang telah Anda alami yang membuat Anda bersyukur gembira Nah tulis 10 kejadian itu dan hari ini hari kelima adalah hari keajaiban uang Dan Anda harus mengingat kembali masa-masa lalu Anda yang mana Anda dibelikan ini, dikasih ini, dikasih hadiah ini, dapat diskon Jadi kejadian-kejadian itu yang Anda terima bukan dari Anda yang keluarkan uang itu Jadi Anda dibayarin kuliah, dibayarin sekolah, dibeliin baju, dibeliin apa saja Dan Anda harus syukuri Jadi mungkin selama ini Anda tidak pernah mensyukurinya, tidak pernah berterima kasih Kan hal-hal yang telah Anda terima maka hari ini adalah hari yang paling baik untuk Anda kembali ke masa lalu-lalu Anda Untuk menulis kembali apa-apa kejadian yang seharusnya Anda tulis dan rasakan syukur Kalau ada orangnya bagus hari ini bilang, aduh terima kasih ya kemarin kamu itu kasih aku hadiah ini Atau belikan aku ini, atau belikan aku ini Dan hari ini adalah hari keajaiban untuk uang Jadi apa-apa orang yang telah membayarkan Anda Yang Anda tidak sangka-sangka hari ini tulis Dan kemudian Anda ucapkan terima kasih tiga kali Terima kasih, terima kasih Dan di belakang saya ini ada mobil Mercedes, ada mobil Porsche Yang mana bisa membuat Anda ingin membayangkan suatu hari nanti Saya bersyukur dan berterima kasih Saya juga punya mobil, saya juga punya Mercedes, saya juga punya Porsche Jadi seringlah Anda melihat barang-barang yang luksus dan syukuri Dan Anda terima kasihkan dan bayangkan suatu hari Anda memiliki Karena ini adalah hukum tarik-menarik Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda pikirkan itu nanti datang Apalagi kalau diulang-ulang, apalagi kalau di sensaki Yes, suatu hari nanti aku punya mobil Mercedes Untuk hari yang kelima ini adalah Anda harus membuat kertas dengan tulisan Aku bersyukur atas semua uang yang telah kuterima sepanjang hidupku Dan Anda tempelkan uang 100 ribu atau 100 dolar atau 100 euro atau 100 denis crown Jadi saya memakai uang 100 crown karena saya tinggal di Denmark saat ini Dan Anda semua kupon-kupon yang Anda terima Atau loto atau kemenangan-kemenangan yang Anda cek-cek yang Anda terima Yang untuk Anda hadiah Jadi Anda juga kumpulkan hari ini Karena Anda harus mengingatnya mengucapkan rasa syukur Dan malamnya harus Anda ingat Harus Anda ucapkan dengan mengemegang angkor Anda Batu syukur untuk mengucapkan apa-apa yang telah terjadi hari ini Yang membuat Anda benar-benar bersyukur dan berterima kasih Anda harus bawa kemana-mana Untuk Anda selalu ingat Harus Anda baca minimum 2 atau 3 kali sehari Dan pergunakan semua sensasi Anda Supaya Anda benar-benar merasakan kesyukuran Apa-apa yang telah Anda terima Dan Anda bisa digantung di mana saja Anda berada Di media Anda Pokoknya kalau pergi-pergi Ditaruh supaya nanti bisa diambil lagi Supaya bisa dibaca Dan setiap membacanya Rasakan betul-betul syukur Jadi kalau Anda bersyukur atau berterima kasih Jangan saja makasih Atau ya makasih lah Tapi tidak dengan perasaan Anda Jadi kalau berterima kasih itu benar-benar Anda keluarkan semua rasa terima kasih itu Walaupun yang terima Anda itu sekecil Sekecil buat perasaan Anda yang Anda terima itu Banyak sekali komen di wall saya Yang berterima kasih-makasih Pokoknya short-short Jadi kalau Anda menerima kasihkan sesuatu Betul-betul Anda saya sangat bersungguh-sungguh Sangat dalam sedalam-dalamnya Berterima kasih Atas Alalala Jadi Anda harus benar-benar mengeluarkan sensasi Anda Karena ini bukan untuk orang lain Tapi ini adalah untuk membuka rejeki Anda Jadi kalau Bayangkanlah kalau Anda mengucapkan sesuatu itu Makasih Tidak dengan perasaan Jadi pintunya itu sedikit saja terbuka Tapi kalau Anda Aduh terima kasih Mbak Nora Karena video-videonya Dan telah memberikan saya motivasi Apa segala macam Jadi pintu Anda itu Rejeki Anda itu bukanya besar Jadi semakin Anda membuka Memberikan inspirasi Asosiasi atau Semua perasaan Anda Maka terbuka juga pintu itu Sebesar-besarnya Jadi Anda Sepertinya pelit untuk mengucapkan terima kasih Maka pelit juga yang mau datang itu Ingat Hukum tarik-menarik Setiap kita memberi Pasti ada balasan Jadi kalau Anda memberinya sedikit Ya balasannya juga sedikit Kalau Anda mau kasihnya banyak Nanti balasannya juga banyak Jadi soal uang bisa cukup sulit Bagi banyak orang Terutama ketika mereka tidak memiliki cukup uang Jadi ada dua langkah dari latihan uang ajaib Ini yaitu penting bagi Anda untuk membaca seluruh latihan Dan melakukan latihan ini Uang ajaib ini Di pagi-pagi hari Kalau perlu Masih di tempat tidur Karena Anda akan melanjutkan latihan uang ini Sepanjang hari Tahukah Anda Apapun situasi Anda saat ini Pikiran bahwa Anda tidak punya cukup uang Adalah sikap tidak bersyukur Atas uang yang Anda miliki Jadi uang di dalam hidup Anda Tidak bisa bertambah secara ajaib Jika terjadi kekurangan uang di dalam hidup Anda Pahami bahwa perasaan cemas iri Cemburu Kecewa Kecil hati Ragu Atau takut tentang uang Tidak akan pernah mendatangkan lebih banyak uang kepada Anda Karena perasaan-perasaan itu Datang dari tiadanya syukur Atas uang yang Anda miliki Karena Anda mengeluhkan uang Berbantah tentang uang Menjadi frustasi karena uang Mengkritik harga barang Atau membuat seseorang merasa buruk tentang uang Bukanlah tindakan bersyukur Dan uang di dalam hidup Anda Tidak akan pernah membaik Malah menjadi lebih parah lagi Nah sekarang duduklah dan luangkanlah beberapa menit Untuk memikirkan kembali Masa kanak-kanak Anda sebelum Anda Mempunyai uang Atau punya banyak uang Ketika Anda mengingat setiap kenangan Dimana uang dibayarkan untuk Anda Katakan dan rasakan kata-kata ajaib Terima kasih dengan penuh Sepenuh hati untuk peristiwa itu Nah sekarang Jawablah pertanyaan saya Apakah Anda selalu mempunyai makanan Untuk dimakan? Apakah Anda tinggal di sebuah rumah? Apakah Anda menerima pendidikan selama bertahun-tahun? Bagaimana Anda pergi ke sekolah setiap hari? Apakah Anda mempunyai buku-buku sekolah Bekal makanan siang Dan semua hal yang Anda perlukan untuk sekolah? Ketika masih kecil Apakah Anda pergi berliburan? Apakah hadiah ulang tahun yang paling menarik Yang Anda terima ketika masih kecil? Apakah Anda mempunyai sepeda, mainan, atau hewan perliaraan? Apakah Anda mempunyai pakan yang cepat menjadi sesak ketika Anda tumbuh? Apakah Anda pergi menonton film, berolahraga, belajar, memainkan alat musik, dan mengejar hobi? Apakah Anda pergi menonton film, berolahraga, belajar? Apakah Anda pergi ke dokter dan menggunakan obat ketika Anda sakit? Apakah Anda pergi ke dokter gigi? Apakah Anda memiliki benda-benda esensial yang Anda gunakan setiap hari? Misalnya sikat gigi, odol, sabun, dan sampo? Apakah Anda menonton televisi, menelpon menggunakan lampu listrik dan air? Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini untuk memberikan ide-ide Apa-apa yang harus Anda syukuri masa lalu Anda Karena Anda diberikan atau dapat gratisan Jadi semua ini adalah membutuhkan uang dan Anda telah menerimanya dengan gratis Ketika Anda mengenang masa kanak-kanak dan remaja Anda akan menyadari betapa banyak hal yang sudah Anda terima Yang setara dengan uang yang telah dicari dengan kerja keras Bersyukurlah atas setiap peristiwa dan kenangan itu Karena ketika Anda bisa merasakan syukur yang tulus atas uang yang telah Anda terima di masa lalu Uang Anda akan meningkat secara ajaib di masa depan Ini dijamin oleh hukum semesta Yes, 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 yes Nah, untuk hari ini bila Anda mendapati diri Anda berada dalam situasi nyaris mengeluhkan sesuatu yang ada hubungannya dengan uang Baik itu terucapkan atau hanya di dalam pikiran Tanyakan pada diri sendiri Apakah saya bersedia membayar harga atas keluhan ini? Karena keluhan yang satu itu akan memperlambat atau bahkan menghentikan aliran uangku Atau menghentikan rejekiku Jadi mulailah hari ini berjanjilah kepada diri sendiri Bahwa manakala Anda menerima apapun hari ini Apakah itu gaji, pengembalian uang atau diskon atau sesuatu yang dihadiahkan orang dengan gratis Anda akan sungguh-sungguh bersyukur atasnya dan berterima kasih pada setiap peristiwa ini Anda telah menerima uang dan setiap peristiwa ini memberikan Anda peluang untuk menggunakan daya ajaib Dari berterima kasih untuk meningkatkan serta menggandakan uang Anda lebih banyak lagi Dengan bersyukur atas uang yang baru saja Anda terima Dan ini Anda berdancing sama saya Sekalian kita beraktif untuk menaikkan vibrasi kita Nah gunakan 10 jari Anda kecuali jari manis Anda Mulai Joget dan Anda kembangkan rasa vibrasi Anda Rasa positif Anda, rasa kebahagiaan Anda, rasa kesyukuran Anda Smile Joget Dan kita berdiri meridiam Anda Mulai dari tangan Anda, dari jempol Anda Aku mempunyai milioner mind Aku bilang yes Aku bilang yes untuk kesuksesanku Aku mempunyai pikiran milioner Dan aku bilang yes untuk kesuksesanku Ya inilah dia, juara satu, juara dua, juara tiga Masa depanku Aku selalu saja sukses di mana saja aku berada Di mana-mana saja aku berada Aku selalu saja sukses Aku selalu yes Aku bilang yes Aku bilang selalu yes Untuk menjadi sukses Aku selalu sukses Aku selalu sukses Aku selalu sukses Aku selalu sukses